Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif di Jakarta Jumat 22 Maret mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2023, tingkat inklusi keuangan mencapai 88,7 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang berada di angka 85,1 persen. Peningkatan didorong diantaranya oleh 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, 30 juta pedagang yang menggunakan kris, hingga 932 ribu layanan keuangan digital. Tahun ini, Indonesia memiliki target untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen. Airlangga pun mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah upaya. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dan ini sebagai amanah dari Undang-Undang P2SK. Kemudian pemerintah juga terus melibatkan industri sektor keuangan dengan berbagai inisiatif agar target 90 persen di tahun 2024 ini bisa dicapai. Airlangga menambahkan pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan sejumlah tantangan utama seperti mengurangi kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan, meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, hingga pengukuran data dan keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah pun menggandeng pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Badan Pusat Statistik. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.